FIFA belak-belakan soal inspeksi JIS Perwakilan FIFA memastikan belum pernah ada inspeksi formal yang dilakukan terhadap Jakarta International Stadium, JIS, yang belakangan menjadi polemik jelang piala dunia U17 2023. FIFA tidak pernah melakukan inspeksi resmi terhadap JIS karena stadion yang berkapasitas lebih dari 80.000 tempat duduk itu tidak masuk daftar stadion yang diajukan PSSI untuk piala dunia U22 2023. Selama persiapan piala dunia U20, stadion JIS itu tidak diajukan sebagai arena pertandingan sehingga tidak ada inspeksi formal yang dilakukan, kata perwakilan FIFA. FIFA menyatakan hanya lapangan latihan JIS yang sempat diajukan saat persiapan piala dunia U22 2023. Namun kemudian Indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia U22 2023 setelah dicoret FIFA. Kini FIFA fokus berkoordinasi dengan PSSI dalam persiapan piala dunia U17 2023 yang dijadwalkan berlangsung tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember mendatang. FIFA menyatakan hingga kini PSSI secara resmi belum mengirim daftar stadion yang diajukan untuk piala dunia U17. FIFA dan PSSI terus berdiskusi tentang teknis turnamen dan infrastruktur, termasuk daftar stadion, ujar perwakilan FIFA. FIFA akan segera melakukan kunjungan resmi ke Indonesia setelah PSSI menyerahkan daftar stadion yang akan digunakan. Hingga kini belum ada tanggal resmi mengenai jadwal inspeksi FIFA ke Indonesia. Konfirmasi selanjutnya terkait stadion yang diajukan dan inspeksi resmi akan segera diberikan, tutur perwakilan FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memastikan JIS akan diajukan ke FIFA untuk menggelar piala dunia U17 2023. Keputusan akhir nantinya akan dibuat FIFA. Polemik JIS ini sudah selesailah. Pak Anies Baswedan sudah bicara ini aset Indonesia, silakan direnovasi. Banyak stadion tengah direnovasi. Nah, tetapi yang kita dorong ke FIFA 6-8 stadion. Nanti FIFA-nya datang. Cuma kita tidak mau, persiapan hanya 3 bulan, saat FIFA datang kitanya tidak siap merenovasi. Itu yang kita jaga, ujar Erick.